Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan kuliah tentang serangga horometafone sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang klasifikasi serangga jadi serangga itu berdasarkan metamorfosanya itu ada beberapa yaitu ada yang tidak lengkap dan ada yang sempurna dimana yang kemarin kita pernah bahas adalah yang tidak lengkap itu juga dibagi dua yaitu yang porometabula yang dia adalah perkembang biakannya itu berada di darat dan yang satu adalah hemimetabula perkembang biakannya berada di akuatik atau air oke kita mulai untuk kali ini kita membahas tentang serangga horometabula dimana horometabula ini adalah serangga yang metamorfosanya lengkap, oke kita kita coba lihat lagi oke untuk holometabula oke untuk holometabula dia metamorfosanya lengkap jadi ketika masa muda dan masa dewasanya atau imago itu akan jauh berbeda jadi contohnya kalau kita dulu waktu SD atau SMP itu pernah mendengar tentang metamorfosa kupu-kupu nah kupu-kupu dan ulat ya jadi kupu-kupu itu dewasa atau imago nah ulat ini adalah masa-masa larva larva adalah sebutan dari masa muda dari holometabula larva ini bentuknya misalnya memanjang berkaki banyak atau tidak berkaki sama sekali nah ketika kita lihat ulat dan kupu-kupu sangat jauh berbeda karena mereka itu mengalami metamorfosa sempurna nah coba kita lihat disini di pengantar bahwa ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari holometabula yaitu yang pertama adalah dia melalui fase pupasi ya atau bisa juga disebut dengan fase kepompong nah fase-fase ini adalah di mana mereka kelihatannya tidak aktif ya jadi tidak mencari makan tidak terbang dan sebagainya dia hanya berada di dalam suatu kokon ya atau kulit yang keras begitu nah ini disebut dengan pupasi ya nah masa-masa pupasi ini juga sering disebut dengan masa kepompong walaupun terlihat tidak aktif sebenarnya mereka melakukan metabolisme yang cukup besar yaitu merombak bagian-bagian tubuhnya nah jadi dilihat di gambar bahwa ada disini ada humeral ini adalah cikal bakal dari sayap nah di mana cikal bakal dari sayap ini ketika muda ini sangat kecil nah pada saat pupasi ini terjadi perombakan yang sangat besar memerlukan energi yang sangat besar nah itu kita bicara tentang pupasi kemudian untuk masa-masa selanjutnya ada lagi masa larva ya masa larva ini adalah masa sebelum pupa di mana dia adalah kenampakannya sangat berbeda dengan masa dewasa namun setelah ditelaah ternyata masa larva ini memiliki imaginal disc atau bentuk bentuk tubuh yang merupakan cikal bakal dari bentuk dewasa seperti tadi ada humeral pada sayap mata kemudian kaki dan kemudian ada disini adalah sayap nah pada masa ini ya cenderung beberapa itu dia berada di pertanaman atau mungkin dia berada di dalam hus atau inang nah pada holometabula sudah diselaskan tadi bahwa larva dan imago jauh berbeda nah pada masa-masa larva dia dirancang sebagai masa-masa yang penuh dengan apa ya kegiatan yang kegiatan sehari-harinya adalah cuma makan, makan, dan makan tidak ada kegiatan lainnya karena beberapa golongan holometabula memang dirancang untuk pada bagian mulut itu aktif dan bagian pencernaan ini dirancang untuk sedemikian rupa mudah untuk mencerna makanan makanya dia kadang-kadang itu makan terus dan sambil membuang vesos atau tinjanya nah selanjutnya ada bagian yang lainnya yaitu adalah ketika dia masuk fase imago nah fase imago pada holometabula kebanyakan mereka akan mengurangi fase makan untuk jantan bahkan tidak makan namun untuk betina dia bila sudah masuk masa-masa setelah kawin itu dia baru mulai makan jadi untuk mempersiapkan calon anak atau calon bayinya nah pada masa imago ini juga kebanyakan golongan serangga holometabula ini melakukan proses mencari nektar-nektar nektar ini kita sebut dengan polinator jadi dia juga ikut membantu penyerbukan atau polinisasi pada bunga-bunga tanaman nah selain itu juga imago selain jadi polinator di masa imago ini yang paling penting adalah kawin kawin ini adalah masa-masa untuk reproduksi jadi dia harus menghasilkan keturunan baru yang akan mewarisi gen-gen yang dia miliki nah pada masa-masa metamorfosa jadi kita harus tahu sebelumnya tentang stadia dan instar jadi sebenarnya pada minggu yang kemarin kita sudah pernah membahas tentang stadia dan instar tapi disini mungkin kita bisa bahas terlebih dahulu ya jadi stadia merupakan tingkatan pada metamorfosa yang dimana tingkatannya itu bisa berupa telur kemudian beralih ke nimfa atau larva apabila dia metamorfosanya sempurna maka dia harus membentuk pupa dan yang terakhir adalah imago kemudian instar itu berbeda dengan stadia dia berdasarkan ganti kulitnya tingkatannya dan hanya pada masa muda saja yaitu ketika dia larva atau nimfa makanya instar itu dikatakan ada instar 1, 2, dan 3 nah namun dia pasti pada masa nimfa atau larva nah instar walaupun dia pada masa muda pada semua serangga baik itu holometabula maupun porometabula atau metamorfosa yang tidak lengkap itu memiliki instar coba kita lihat di slide selanjutnya disini ada 2 jenis serangga ada yang porometabula yang kemarin kita sudah bahas itu juga memiliki instar jadi ada instar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima nah ini masa-masa pada masa mudanya berdasarkan ganti kulitnya dan ganti kulit ini biasanya dirumuskan dengan N plus 1 jadi N itu adalah mengacu pada berapa kali dia ganti kulit jadi contoh ketika dia bertelur kemudian mentas untuk pertama kali berapakah instar yang ia miliki atau di tingkat apa instar yang dia punya berarti Nnya berarti dia belum pernah diganti kulit 0 kemudian ditambah 1 berarti dia adalah instar pertama begitu pula dengan holometabula holometabula pun memiliki instar disini saya contohkan pada kumbang bubuk ini adalah salah satu contoh hama pasca panen dia disini adalah holometabula karena membentuk pupasi nah instarnya ada tiga berbeda dengan yang parometabula ini instarnya sampai 5 instar untuk instar ini akan tergantung pada jenis atau spesies serangga yang bersangkutan jadi tidak sama kemudian untuk tipe larva ini tipe larva holometabula tipe larva holometabula ini ada beberapa macam ada yang poliput atau banyak pot itu kaki berarti banyak kaki larvanya itu memiliki banyak kaki biasanya untuk poliput ini kakinya lebih dari 3 pasang kalau lebih dari 3 pasang berarti dia masuk ke poliput kok bisa lebih dari 3 pasang padahal serangga itu cuma punya 3 pasang kaki kaki-kaki yang lainnya disebut dengan kaki palsu atau mungkin kalau pernah membaca buku tentang serangga disebut dengan poliput atau prolek prolek itu adalah kaki semu atau palsu kenapa palsu? karena dia berada di ruas-ruas perut atau abdomen yang sebenarnya ini memang ruas-ruas abdomen yang menonjol mirip dengan kaki kaki sejatinya memang hanya pada torak atau protorak ini juga ini ada 3 contoh A, B, C ini A merupakan spingide ini ulat dari ulat apa ya ngengat sping kalau pernah lihat ngengat yang bentuknya seperti sping itu nah itu namanya spingide kemudian ada lagi geometri D ulat jengkal ini juga termasuk larva yang memiliki banyak kaki atau poliput kemudian yang C ini himenoptera dari golongan lebah-lebahan di prionidi ini adalah lebah hutan di prionidi C kemudian tipe larva yang selanjutnya ini ada oligoput oligoput ini adalah larva yang memiliki beberapa kaki atau lebih tepatnya adalah cuma 3 pasang kaki kaki sempurna 3 pasang kaki sempurna nah dia ini memiliki kaki-kaki pada torak atau kaki sejati saja tanpa ada tambahan kaki semua pada ruas-ruas abdomen atau perut ini juga ada tiga contoh DEF jadi disini ada neuroptera osmilide neuroptera ini nanti kita coba lihat ada contohnya nanti di slide berikutnya kemudian ada koleoptera bangsa kumbang dari karabit karabide ini terkenal sebagai predator kemudian ada lagi koleoptera kumbang-kumbangan dari skarabaide atau bangsa ampal-ampalan kalau pernah lihat ini uret atau apa biasa disebut dengan orang jawa itu uret atau gendon seperti ini bentuknya seperti C biasanya berada di keletong-keletong atau kotoran sapi atau mungkin dikompos-kompos banyak sekali nah selanjutnya ini ada apoda apoda atau dia larva-larva yang tidak memiliki kaki jadi tanpa kaki sama sekali nah ini sesuatu yang wajar karena beberapa serangga itu kadang-kadang bentuknya itu berbeda pada masa muda ya golongan holometa pula jadi kalau kita pernah lihat buah ada setnya itu ternyata serangga yang masih muda serangga larva ya nah ini mereka tidak punya kaki sama sekali nah biasanya yang seperti ini berada di dalam host atau inang baik itu hostnya berupa host dari hewan atau mungkin daging ya atau host dari tanaman ya atau berupa buah atau mungkin biji atau mungkin yang lainnya nah ini ada tiga contoh juga yaitu yang G H I ya G itu adalah koliptera bangsa kumbang kolit ini ini adalah kumbang-kumbang pasca panen ya kumbang bubuk kumbang bubuk pada kayu atau pada biji golongan-golongan ini kemudian ada H diptera ini bangsa lalat kalioporide yang H ini biasa disebut dengan belatung ya belatung atau mungkin set ya kalau orang Jawa bilang set kemudian ada yang I ini adalah himenoptera bangsa lebah-lebahan Vsbd ini bangsa lebah kertas atau tabuhan kertas atau tawondes atau mungkin tawond-tawan kertas yang kecil bentuk larvanya mirip seperti ini oke selanjutnya tipe pupa tipe pupa ada tiga juga ada ekserata kortata dan optekta nah ekserata ini biasa disebut dengan pupa telanjang karena dia hanya terbungkus kokon tipis ya jadi atau terbungkus sisa-sisa ganti kulit terakhir dan membentuk mirip dengan bentuk yang akan dia sorry dia akan membentuk tubuh imagonya jadi mempunyai representasi bentuk imago yang akan datang seperti ini juga disebut dengan kadang-kadang yang bilang mirip dengan mumi begitu keserata ini juga ada empat contoh ada megaloptera mekoptera ya koleptera bangsa kumbang C ini bangsa kumbang kemudian ada bangsa D ini himenoptera bangsa lebah bangsa lebah D ini bangsa lebah disini vesbide bangsa tawon kertas atau paling gampang itu kalau dibuat contoh tawon kertas tawondas yang paling terkenal dia besar sering kita lihat atau tawondas yang kecil yang pada jambu meti bentuk pupanya mirip seperti ini jadi seperti mumi kemudian ada kortata kortata ini biasanya terbungkus oleh kokon luar yang mirip kapsul itu kortata ini bangsa-bangsa diptera banyak sekali yang memiliki jenis-jenis kortata ada dua contoh disini E dan F jadi E disini diptera 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 itu dari golongan lalat kemudian ada lagi E F semuanya adalah golongan-golongan lalat ini adalah golongan kortata yang terakhir adalah golongan optekta ini perpaduan ekserata dan kortata jadi dia tetap implementasikan bentuk yang akan datang atau bentuk imagunya namun tidak begitu terlihat jadi tetap lebih tebal daripada ekserata ini ada empat contoh G, I, H, J G, I, H, J ini contohnya ada dari lepidoptera jadi hampir semua lepidoptera itu jadi G itu juga lepidoptera H, juga lepidoptera I, lepidoptera dan G dari koleoptera lepidoptera itu bangsa-bangsa kupu-kupu bangsa-bangsa kupu-kupu biasanya memiliki bentuk-bentuk optekta dan beberapa disini juga ada contoh dari koleoptera nah itu dari tipe pupanya kemudian kita coba masuk ke contoh satu persatu ordo dari holomita bola yang pertama adalah golongan ordo neuroptera neuroptera ini adalah ordo-ordo dari bangsa yang sering dikenal dengan undur-undur bangsa-undur-undur bangsa-undur-undur ini kenapa disebut dengan neuroptera karena dia itu sangat berurat sekali sayapnya terlihat dari bahasa latinnya itu neuroptera neuro artinya urat dan petera artinya sayap seperti berurat serangga ini memiliki ukuran tubuh yang kecil kecil sampai besar ada beberapa yang besar sekali bila itu dia hidup di daerah-daerah pagunungan yang masih alami itu ukurannya bisa sangat besar kemudian ciri yang lainnya adalah antenanya panjang ketika dewasa antenanya panjang kemudian alat mulutnya itu menggigit menggigit biasanya berperan sebagai predator hama penting jadi neuroptera seluruh ordo neuroptera ini dia sangat bermanfaat bagi agro ekosistem karena berperan sebagai predator kemudian dia memiliki sayap dua pasang jadi ada empat sayap kemudian bentuknya seperti selaput berurat kemudian sayap depan dan belakang hampir sama dalam bentuk dan venanya oh iya beberapa orang itu kadang-kadang keliru neuroptera dengan bangsa capung karena kemiripannya bentuknya seperti apa nah ini ada contohnya dari famili krisopide atau bangsa bangsa krisopa krisopide ini memiliki sayap yang besar lebih besar daripada tubuhnya namun masih memiliki ciri-ciri neuroptera jadi urat urat dari sayapnya terlihat jelas biasanya dia meletakkan telur jadi telurnya itu diletakkan pada ranting-ranting pohon menyerupai seperti bagian dari pohon tersebut jadi mirip dengan apa ini bunga atau biji-bijian dari tanaman itu biasanya ditempatkan di ranting yang atas jadi berkamuflase kemudian ketika larva bentuknya memanjang dan memiliki capit besar pada bagian mulutnya sebagai penangkap mangsa kemudian pada saat pupa dia biasanya akan membentuk jaring-jaring atau ada yang menyebut juga sebagai spinning web spinning web ini mirip dengan kepompongnya ulat sutra jadi dia punya sutra halus kemudian dibuat gulungan seperti bola kecil nah di dalamnya adalah pupa yang sebenarnya pupanya itu bentuknya adalah ekserata ekserata karena dia bentuknya seperti mumi kelihatan tanpa ada yang menempel pada tubuhnya kemudian dewasanya ini oke nah yang kedua ada dari golongan famili Mermelion Tide ini juga bangsa Neuroptera nah karakteristiknya juga hampir sama jadi dia menempelkan telurnya pada bagian tanaman menyerupai bagian tanaman itu nah ini pada masa larvanya dia juga punya capit besar namun berbeda dengan krisopa atau krisopide bentuk tubuhnya agak membulat memanjang kalau tadi lebih lebih ramping dan memanjang kalau ini membulat memanjang dia juga ekserata membuat gulungan seperti bola tapi dari pasir bukan dari spinning web berupa sutra halus tidak tapi dari pasir karena dia pada saat larva hidupnya berada di daerah pasiran untuk menyebab mangsa nah selanjutnya pada masa dewasanya mirip dengan bangsa-bangsa odonata atau capung ini dia memanjang kemudian saibnya lebih kecil daripada krisopide kecil kemudian pada tubuhnya ini kadang-kadang beda sulit membedakan dengan odonata atau capung tapi kalau kita lihat antenanya berbeda kalau capung antenanya mirip dengan bulu mata kecil dipojorkan sini dan tidak kelihatan kalau kita tidak mengzoom dengan mikroskop atau mungkin dengan loop kalau ini tidak itu kelihatan antenanya besar seperti gada yang selanjutnya ada dari bangsa koleoptera ya ordo koleoptera ini adalah ordo selanjutnya dari holometa pula disini koleoptera ini biasa disebut dengan kumbang dia disebut koleoptera karena dari awal katanya asal katanya itu adalah koleo sarung dan betera sayap karena dia seperti memiliki sarung sayap sebenarnya sayap yang disebut dengan sarung itu adalah sayap depan yang mengeras dan tebal tanpa fenasi sebutannya yaitu elitra kenapa kok dia tanpa fenasi itu memang dirancang sebagai alat perlindungan dari koleoptera atau kumbang biasanya ada yang menyebutkan bahwa elitra ini mirip dengan kayu ada juga yang mirip dengan metal atau logam kemudian sayap belakang walaupun sayap depannya itu tebal dan tidak ada fenasi tapi di belakangnya pasti membranus jadi agak tipis dan bermemberan biasanya terlipat sempurna ketika si koleoptera ini beristirahat tipe mulutnya ini menggigit dan mengunyah dengan antenanya 11 ruas dengan bentuk yang beragam nah koleoptera ini adalah ordo yang separuh separuh jadi dia beberapa itu jadi hama beberapa menjadi predator jadi tidak bisa semua ordo ini adalah sebagai predator tapi separuh 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 predator ini contohnya koleoptera tapi pada masa larvanya bentuknya ini tadi yang kita sebut dengan oligopoda dia memiliki kemudian ada yang tanpa kaki pada kumbang-kumbang air kemudian ada lagi ini oligopoda pada kumbang air juga kemudian ada kumbang penggerek kumbang penggerek ini tidak punya kaki kumbang penggerek mangga ini ada contohnya kemudian ada kumbang kumbang air juga ini memiliki kaki tiga pasang oligopoda kemudian ada kumbang penggerek lagi serambiside ini juga tanpa kaki atau apoda kemudian yang terakhir ada kumbang 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 karpet kumbang karpet kumbang karpet ini sebenarnya punya kaki tiga pasang tapi karena dia punya bulu-bulu halus yang lebat jadi tidak kelihatan tapi ada kakinya di sebelah sini kaki torak atau kaki oligopoda atau kaki beberapa tiga pasang selanjutnya ini adalah bentuk koleoptera ketika dewasa kalau pernah menemui yang seperti ini itu disebut dengan kumbang koleoptera dia punya bagian sayap yang tebal di depan kemudian di bawahnya ini atau sayap belakangnya ini membranes membranes dan berfenasi ini bagus sekali jadi ada yang bilang mirip dengan kayu ada yang bilang mirip dengan logam atau metal nah ini biasanya kumbang ini digunakan oleh orang Jepang sebagai koleksi bisa diperjual belikan jadi kalau coba nanti bisa googling di internet beberapa sudah dijual ini ada kumbang-kumbang ada kumbang samperlilin ini ada kumbang klik beetle kumbang-kumbang yang sering ada di serasa-seresa saku kelapa oke ini contohnya koleptera contoh-contohnya ada golongan predator dan ada yang hama ini yang predator ada karabit stapilinit koksinelit dan histerit kemudian yang untuk hama adalah cetoniit kurkulionit trioptorit kemudian tenebionit oke ini yang dua-duanya gambarnya untuk yang predator bangsa karabide ini saya berikan tiga contoh ada contoh pertama dari opi ini necruvaskiata ini kumbang predator pada wareng kemudian ada kumbang cicindela kumbang macan ini biasa makan ulat-ulat kecil kemudian ada klainis makan ulat kecil dan makan wareng-warengan kemudian ada lagi dari golongan famili stapelinit nah ini kumbang tomcat nama latinnya namanya paiderus fus cipes nah ini ada yang bilang ini semut bukan ini bukan semut ini adalah kumbang mana sayapnya sayapnya ini pada bagian biru ini kecil pendek dan di bawahnya ada dua pasang sayap membranas jadi ada dua pasang sayap keras dan dua pasang sayap membranas oke kemudian ini ada hama yang di hama ya koleptera tapi jenis hama koleptera ini ada contohnya ada ampal ya ini ampal besar ampal lepedita lepediotastigma hama perakaran tebu skarabaidi nama apa familinya ini ini dia kemudian seton ide proteita fusca proteita fusca ini biasa ada di hama jagung pada musim kemarau dia biasa makan jungle atau jagung-jagung yang sudah siap dipanen kadang-kadang diserang oleh proteita fusca ya kemudian ada lagi kurkulionide contohnya disini spesies kurkulio probosides biasa menggerek buah mangga ya buah mangga kadang-kadang isinya hitam-hitam ya itu ternyata digerei oleh ini kurkulio ini gitu kemudian ini ada lagi kosmopolites serdadus ya kosmopolites triophtoride ini hama pada penggerek kelapa ya penggerek penggerek kelapa kosmopolit kosmopolites kemudian ada juga yang kosmopolit dia menyerang pada tebu eh sorry pada pisang ya pada bonggol pisang ya kadang-kadang ada ini tiba-tiba kuning tapi bukan karena hama bukan karena fusarium tapi karena hama yang ada di bawah bonggol itu adalah kosmopolites ya oke kemudian ini ada lagi tenebrionidi bangsa kumbang-kumbang bubuk pasca panen ya kumbang pada eh biskuit kumbang pada tepung kumbang pada apa barang-barang obat-obatan kadang-kadang menyerang ya ini namanya tribolium kastanum dulu ada yang sering menyebut dengan semut jepang ya pernah menjadi primadona pada awal tahun 2010an yang digunakan sebagai obat asma namun sekarang banyak ahli yang menyarankan tidak dimakan langsung karena dikhawatirkan akan menyebabkan infeksi usus ya sebenarnya masih mungkin digunakan sebagai obat namun harus dilakukan pengolahan dulu secara farmasi klinis gitu oke selanjutnya ini adalah bangsa koleptera yang disebut dengan coxinelli atau kumbang helm nah kumbang helm ini adalah famili yang cukup unik di koleptera kenapa karena kumbang helm ini itu memiliki dua jenis pada satu famili ini ada dua jenis yang berbeda yaitu yang satu adalah bangsa predator ya ini predator dan yang satunya adalah bangsa hama ya bangsa hama ini dan predator ini ada perbedaannya untuk yang predator ya untuk coxinelli itu pada masa larva bentuknya panjang kemudian pelontos tanpa ada seta seta itu seperti duri-duri dia tidak punya duri berbeda dengan bangsa hama yang ketika larvanya itu dia punya banyak duri seperti duri cemara kalau ketemu yang seperti ini berarti dia predator tapi kalau seperti ini berarti dia adalah hama nah ini kita beri contoh ini ada dari bangsa ferania lineata spesies ferania lineata ini adalah predator dan yang di bawah ini ada epilah nasparsa ini adalah hama pada terong-terongan pokak terong itu biasanya diserang ini pada masa-masa tertentu nah kemudian ketika dewasa ini akan juga berbeda ciri-ciri predator itu biasanya tanpa bludru tanpa bludru tahu bludru velvet atau apa sebutannya itu red carpet atau carpet itu biasanya berbludru nah ini tanpa bludru mengkilap bagus indah ada tiga contoh disini untuk yang predator ada ferania lineata kemudian menosilus sex maculatus dan yang terakhir ada ferania aflicta ini adalah bangsa-bangsa predator nah untuk yang terong-terongan ini ya indus epilahna epilahna sparsa ini pada masa dewasa itu pada elitra atau sayap depannya itu seperti bludru seperti bludru ada skasap gitu seperti kotor dan berbludru nah beda dengan elitra yang predator tadi mengkilap bagus tanpa bludru ya bersih gitu nah kalau pernah menemui seperti ini sama-sama familinya sama namun spesiesnya berbeda dan peranannya di alam berbeda jadi yang satu adalah golongan predator yang satu adalah golongan hama oke kita lanjut lagi ke ordo selanjutnya dari golongan strepsiptera ya jadi golongan ordo-ordo yang sebagai parasit tapi ini parasit sejati ya jadi dia parasit dari kecil hingga dewasa ya nah ini nah strepsiptera ini adalah serangga-serangga yang biasanya ada di sekitar kita namun kita tidak menyadari keberadaannya kenapa karena bentuknya kocil sekali kemudian dia biasanya menjadi parasit ya semua jenis serangga dan ini perbedaan morfologi pada jantan dan betina sangat berbeda nah jantan itu bersayap dan hidup bebas kalau betina bentuknya aneh sekali jadi dia tidak ada sayap tidak punya mata kemudian tidak memiliki antena dan kaki jadi bentuknya seperti aneh begitu dan hidupnya untuk yang betina ini berada di dalam host coba kita lihat untuk sebagai informasi saja sebenarnya ada di sekitar kita namun serangga ini tidak kita sadari nah ini contohnya ini betina dan ini jantan jantan hidup bebas dan bentuknya kecil sehingga kita kadang-kadang tidak sadar ada serangga jenis ini kemudian yang betina ini contohnya ini yang bentuk bulet ini ini adalah betina yang memparasit pada lebah madu lebah madu kok tiba-tiba mengalami penurunan kualitas dan volume madu biasa kadang-kadang dia terkena parasit dari strepsiptera ini strepsiptera ini kadang-kadang tidak menyerang cuma lebah kadang-kadang juga menyerang pada beberapa macam koleptera menyerang pada buku-bukunya nah ini bentuknya jadi bentuknya tidak beraturan seperti kapsul di dalam serangga lainnya nah pada masa kawin biasanya si jantan ini datang untuk mengkawini kemudian dia bertelur menghasilkan telur telurnya berada di dalam lagi kalau jadi petina berarti selama-lamanya berada di dalam tubuh serangga kalau dia jadi jantan berarti kalau sudah dewasa dia bisa hidup bebas dan bersayap selanjutnya ada bangsa diptera atau bangsa lalat kenapa disebut dengan diptera karena dari akar kata di tua dua petera adalah sayap jadi dia cuma punya dua sayap saja yaitu dengan kata lain kiri dan kanan saja nah sayap yang lain kemana sayap yang satu pasang lagi itu menjadi penil kecil kalau nanti kita jadi trapping di menawan nanti kalau ambil sampel coba kita lihat satu lalat buah itu penilnya dimana penilnya itu nanti ada di bawah sayap yang sayap sejatinya penil ini disebut dengan halter atau alat keseimbangan jadi dia memodifikasi tubuhnya itu menjadi lebih sederhana punya satu pasang sayap dan satu halter penyeimbang alat mulutnya penjilat dan penghisap ya nah pada masa larva sering disebut dengan set atau sidet untuk orang jawa kemudian diptera ini terkenal sebagai hama untuk beberapa famili dan ada yang menjadi parasitoid dan ada juga yang menjadi predator nah ini contoh diptera yang menjadi predator dan parasitoid ada dari bangsa sirpide ini adalah predator episirpus terkenal dia mirip dengan lebah tabuan yang biasanya berada di daerah tanaman padi dan jagung makan wareng kemudian makan ulat kecil kemudian ada lagi bombilide parasitoid ya parasitoid pada gendon pada parasitoid pada ulat-ulat ya ulat-ulat yang tidak berbulu biasanya bombilide ini pernah lihat nah ini kemudian ada lagi asilide ini adalah predator ya ini lalat besar ini lalatnya besar dan berbulu kemudian kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ini lalat ya karena sanging besarnya kemudian ada lagi parasitoid dari familit tahinit ya ini biasa ada di perkebunan-perkebunan nah ini tahinit ini juga bisa digunakan sebagai indikator pada mayat ya jadi kalau dia sudah dua hari lalat ini baru mendatangi mayat bisa digunakan sebagai indikator forensik ya nah ini untuk yang hama diptera hama ada tepretide bakterosera kurkubite ya ini masa larva dan ini masa dewasanya ini disebut dengan lalat buah kalau pernah lihat lalat yang begini bentuknya bagus mirip dengan lebah padahal bukan lebah ya kemudian ada lagi lalat penggorok agromiside liriumiza ya penggorok daun kalau ada gerekan kecil tipis nah itu pasti tanaman anda kena agromiside atau liriumiza kemudian ada sesodomide ini hama pada tanaman apa tanaman-tanaman serialia jadi kadang-kadang tiba-tiba coklat tiba-tiba tidak bagus ternyata di tengahnya tebu-tebu beberapa tebu di belah itu ternyata sudah disesepi sama lalat ini yang terakhir ada tipu lidi ini bangsa-bangsa apa bangsa-bangsa nyamuk besar tipu lidi kalau bangsa nyamuk kecil namanya kuliside seperti itu nah ini yang terakhir ordo himenoptera ordo yang disebut dengan bangsa lebah-lebahan akar kata himenomembran petera sayap oke nah ciri-ciri sayap depan lebih besar daripada sayap belakang dan memiliki sedikit venasi itu kadang-kadang ada beberapa famili yang memiliki sayap mirip dengan kulit namun agak tipis kemudian ovipositor betina berkembang dengan baik kemudian kadang-kadang ada yang lebih panjang daripada tubuhnya makanya yang lebih panjang dari tubuhnya itu disebut dengan tawon-tawan atau lebah-lebah yang memiliki sengat ovipositor itu apa? ovipositor itu adalah tempat peletakan telur yang biasanya mirip dengan jarum suntik jadi beberapa serangga itu memiliki ovipositor yang terancang bagus kalau untuk yang di himenoptera ini khusus kadang-kadang ada beberapa famili tidak semua famili jadi ada beberapa famili di himenoptera itu memiliki ovipositor berperan ganda selain untuk meletakkan telur dia juga sebagai alat alat ini apa sting atau alat apa ya alat antop apa itu namanya yang berbisa jadi dia itu sengat yang bisa menyengat dan berbisa habitatnya di mana himenoptera habitatnya sering ada banyak di daerah yang punya vegetasi bunga vegetasi vegetasi hijau dan bunga kadang-kadang ada yang hidup di tanah jadi membuat sarang di tanah atau di bebatuan kemudian ada ciri yang lainnya yang sangat khas adalah ketika imago dia menjadi polinator kemudian ada yang jadi polinator penyimbang ekosistem nah ketika pada lava biasanya jadi parasitoid dan beberapa juga ada yang menjadi predator untuk imagonya ya disini predator-predator himenoptera ada bangsa pompididi lebah tawan berkaki panjang ini hidupnya di tanah ya kemudian formiside ya ini tawan oke contohnya ini dari oikopila atau semut rang-rang ini ini himenoptera ya semut termasuk himenoptera nah ini semut rang-rang ini predator ya predator ulat-ulat kecil nah ini bentuk larvanya ini kepalanya yang kecil seperti penil ini kemudian ada bangsa speside ya ini lebah pasir kemudian vespide taondas dan ada eumenide ya delta sp ini yang dari parasitoid ada kalsidide brahimeria ini berupa parasitoid pada ulat bulu ya ulat bulu yang pernah jadi endomik di daerah-daerah DIY Yogyakarta Sleman itu dulu yang menyerang pada jambu mete dulu pernah terserang wabah ulat bulu nah itu ternyata punya musuh alami namanya brahimeria dari kalsidide ini lebah kecil yang ber kaki belakangnya besar seperti belalang kemudian ada mimaride contohnya dari anak rus spesies ini biasanya sebagai parasitoid pada warng batang coklat lama padi kemudian ada trichograma tide trichograma ini adalah parasitoid pada hama ulat jagung ini telurnya ini telur ulat jagung dan ini adalah trichograma tide atau dari spesies trichograma kemudian ada skoliid contohnya disini menggunakan kamsomeris kamsomeris ini ada dua bentuknya ini ini dua-duanya kamsomeris jadi yang satu ini adalah jantan yang kuning ini dan yang ini adalah betina mereka berdua sangat berbeda sekali tapi mereka adalah satu spesies jadi nanti yang jantan ini akan mengawini yang betina ini bentuknya beda seperti maknya yang satu besar yang satu kecil nah ini biasa jadi parasitoid pada uret atau hama akar tebu hama akar jagung hama akar mangga ya uret-uretan itu biasanya dia punya parasitoid spesifik dari golongan skoliidik ya dengan genusnya dari kamsomeris nah ini dia menyerang pada uret nah selanjutnya ada bangsa brakonit brakonit ini ini yang ini ulat ya ulat dari lepidoptera yang diserang oleh brakonit brakonit itu adalah bangsa lebah yang memparasit ulat-ulatan seperti ini keluar dari bangsa lepidoptera kemudian ada lagi masih ada lagi satu lagi maaf saya lupa ada dari ordo lepidoptera ini adalah ordo yang paling terkenal yaitu ordo kupu-kupu lepidoptera nah ordo kupu-kupu ini memiliki 4 sayam membranes bersisik kemudian sayap belakang lebih kecil dari sayap depan tipe mulutnya dewasa dewasanya menghisap punya proposis seperti pipa bergulung dan merupakan serangga dengan metamorposis sempurna habitatnya dewasa merupakan polinator dan memakan nektar cairan tumbuhan sedangkan larva pemakan tumbuhan lepidoptera ini dibagi dua golongan golongan ngengat dan golongan kupu nah ini ada yang kupu-kupu dan ngengat kalau kupu-kupu aktif siang hari kalau yang ngengat ini atau mod ini senja dan malam nah kalau yang kupu-kupu terlipatnya itu vertikal ya seperti apa ini ke atas ya jadi dia istilahnya ke atas itu kalau yang ini terlipatnya horizontal datar seperti genteng kemudian kalau yang kupu-kupu ini hidupnya soliter kalau yang ngengat ini hidupnya gregarius ya soliter itu satu-satu kalau gregarius itu berkumpul ini lepidoptera hama ada contohnya dari golongan viralidi family viralidi sirkopaga interkulan siapa dia dia adalah penggerek hama padi kemudian ada lagi contoh hama dari lepidoptera disini ada noktuides spordoptera exiguo siapa dia dia adalah hama bawang hama bawang exiguo ya demikianlah pertemuan kita kali ini bila ada pertanyaan silakan isi di kota pertanyaan dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya bila ada kesalahan atau kekhilafan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bagi kita semua selamat menikmati